Titres narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan total barang bukti mencapai 180 kg. Pengungkapan itu terjadi di perairan Perlak, Aceh Timur. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko mengatakan peredaran gelap narkoba sudah sangat mengancam dan mengkhawatirkan di Aceh. Menurutnya, garis pantai Aceh yang sangat panjang menjadi celah bagi sindikat untuk memasuk narkoba dari luar negeri. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Tim Opsional Subdit 3 Titres narkoba Polda Aceh terhadap jaringan narkoba internasional yang melakukan penyeludupan narkotika jenis sabu melalui perairan Selat Malaka dari perairan Malaysia ke Aceh Timur. Menurut Kapolda, dengan adanya pengungkapan ini, kepolisian berhasil menyelamatkan 1,4 juta jiwa generasi bangsa. Kapolda Aceh mengapresiasi kerja keras titres narkoba Polda Aceh, Kanwil Beacukai, dan stakeholder lain dalam mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti yang cukup besar. Kapolda Aceh tidak lepas dari komunikasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga dalam upaya mengeliminir peredaran narkoba di Aceh. Para pelaku akan disangkakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari unit poli, Direktur Naskobang, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit kapal layan jenis bot, jalur yang dibunuhkan oleh sindikat narkoba, keluar dari kualasi 4 guni, Kabupaten Aceh Timur, menuju perairan negara Malaysia untuk membutuhkan narkoba dalam juta besar. Ini informasi awalnya. Kemudian informasi tersebut dilakukan analisis oleh tim dari Direkturat Subit 3 Narkoba, bekerjasama dengan Direkturat Interdiksi Narkotika Dirjen Biasukai Pusat, Kambil Dirjen Biasukai Aceh, KTP Biasukai TMP Cilaksa, dan Sargas Paturi Laut untuk melaksanakan operasi penangkapan dengan melawan keseluruhan peskat. Terima kasih. Terima kasih.